Intro Selamat datang di Arsipedia ID Keunikan hewan terkadang menjadi daya magis bagi penghobi untuk memilikinya Mulai dari warna, kebiasaan, bahkan perubahan tubuhnya Dan di video kali ini, aku akan kasih tau ke kamu 7 jenis hewan unik untuk akuarium Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini Pertama, Ikan Maskoki Telescope A Ikan Maskoki Telescope adalah jenis ikan mas hias yang memiliki tubuh bulat Atau berbentuk seperti telur Sedangkan tubuh ikan terlihat pendek Dengan kepala lebar dan sirip ekor terbelah dengan panjang sedang Atau dalam beberapa kasus, ekor ikan ini terlihat panjang Dan mengalir seperti kupu-kupu dan ekor yang nampak lebar Ikan Maskoki Telescope A Dikenal karena matanya yang besar dan menonjol Dimana terletak di ujung tangkai panjang kerucut di sisi kepala ikan Pada ikan Maskoki jenis ini, di bawah usia 6 bulan Ukuran matanya tampak normal Dan efek teleskop tidak mulai muncul sepenuhnya sampai ikan ini dewasa Sebagian besar varietas ikan Maskoki yang sangat beragam dan berwarna-warni Serta dinikmati oleh para penghobi saat ini Dikembangkan oleh Asian Brothers, khususnya di Cina Ikan Maskoki Telescope A Adalah salah satu lebih dari 125 varietas ekor kipas Yang dibesarkan di penangkaran Ikan Maskoki Telescopic Dengan nama ilmiah Caracius auratus Dari keluarga Siprinidae Dan genus Caracius diperkirakan berasal dari Cina Dan pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1700an Varietas ventel yang tidak biasa ini Pernah disebut sebagai ikan hias mata naga atau ikan naga Seperti semua ikan mas Ikan ini termasuk memiliki umur yang cukup panjang Sudah umum bagi mereka untuk hidup selama 10 hingga 15 tahun Jika dirawat dengan benar Salah satu alasan mengapa ikan Maskoki Telescope begitu populer Adalah karena memiliki banyak warna yang sangat indah Termasuk warna merah, biru, coklat, putih, tri warna, dua warna, merah putih, dan juga hitam Ikan yang menakjubkan ini dapat ditemukan dalam jenis sisik metalik dan nakreus Sama seperti semua varietas ikan mas Ikan mas mata teleskop ini adalah omnivore Itu berarti mereka juga makan campuran bahan nabati dan makanan berdaging Suhu air yang ideal untuk ikan yang satu ini Jika dipelihara di dalam akuarium adalah antara 18 hingga 23 derajat celcius Dengan tingkat pH harus dalam kisaran 6 hingga 8 Meskipun biasanya ditemukan di air tawar Ikan mas ini juga dapat mentolerir lingkungan yang agak payau Asalkan salinitas dijaga di bawah 10% Ikan mas mata teleskop bukanlah salah satu jenis ikan mas yang paling mudah dipelihara Dan karena itulah ikan ini tidak direkomendasikan sebagai ikan mas bagi penghobi pemula Kedua, Axolotl Hewan unik dan aneh yang satu ini memiliki nama ilmiah Ambistoma maxicanum Atau akrab di sapa dengan Axolotl For your information, Axolotl adalah spesies salamander Salamander adalah sejenis amfibi yang merupakan kelompok yang juga termasuk kadal air, katak, dan juga kodok Dengan perawakan kepala polos, mata kancing, dan senyum manisnya Axolotl memang terlihat imut dan aneh Axolotl dewasa berukuran panjang sekitar 30 cm dari ujung hidung hingga ke ujung ekor Dengan individu terbesar mencapai panjang hingga 45 cm Dengan berat mampu mencapai 300 gram Di alam liar, Axolotl hidup sekitar 10 hingga 15 tahun Sedangkan di dalam penangkaran, mereka mampu hidup 5 sampai 7 tahun jika dirawat dengan benar Umumnya, Axolotl berwarna coklat keabu-abuan Axolotl berwarna lebih terang Terutama yang memiliki tubuh putih Dan ningsan merah muda biasanya dibiarkan sebagai hewan peliharaan Axolotl telah lama mempesona publik Terlebih lagi ketika pertama kali dibawa dari Meksiko ke Paris pada tahun 1864 Axolotl hanya berasal dari Danau Soquimilco di Meksiko City Wilayah ini merupakan daerah dataran tinggi dengan suhu air yang jarang naik di atas 20 derajat Celcius Mereka dulu juga tinggal di Danau Calco Tapi sejak dikeringkan pada tahun 1970-an untuk mencegah banjir Jumlah mereka berkurang karena polusi dan perluasan kota Meksiko yang melanggar batas habitat mereka Di sisi lain, ikan air tawar reintroduksi memakan telur Axolotl dan juga serangga yaitu mangsa yang disukainya Axolotl akan memakan cukup banyak apapun yang bisa mereka masukkan ke dalam mulutnya Di alam liar, makanan mereka adalah cacing, serangga air tawar, krustasea, dan ikan kecil Mereka juga hewan kanibal dan akan saling menggigit jika tidak ada cukup makanan yang tersisa Setidaknya tangki untuk Axolotl berkisar 15-20 galon Dengan memiliki penutup yang aman karena tidak jarang hewan-hewan ini mencoba melompat keluar dari kandangnya Lebih lanjut lagi, tak ada pencahayaan khusus yang diperlukan untuk Axolotl Namun di sebagian besar negara, spesies ini tidak dapat diperdagangkan melintasi perbatasan internasional Hal itu karena kekhawatiran bahwa mereka akan diburu dari alam liar Ketiga, Kuhliloj Kuhliloj adalah ikan yang hidup di dasar dan suka menggali di pasir Serta menjelajahi semua tempat persembunyian di akuarium rumah Bahkan dengan bentuknya yang seperti belut dan kebiasaan menggalinya ini Kuhliloj masih sangat sosial dan lebih suka ditemani jenis lain atau dari jenisnya sendiri Kuhliloj paling aktif saat senja dan malam hari Baik di alam liar maupun di akuarium rumah Tetapi sambil tetap bersembunyi di siang hari Sebenarnya ada banyak spesies dari ikan ini Namun semua Kuhli memiliki kebutuhan makanan dan habitat yang sama Dikenal dengan nama Kuhliloj atau Prickly A Mereka juga memiliki nama ilmiah Pangyo Kuhli dari keluarga Kobitidae Umumnya Kuhliloj berasal dari Asia Tenggara Menyebar mulai sungai Kalimantan, Jawa, Sumatera, Malaysia bagian barat, Singapura, dan juga Thailand Kuhliloj memiliki tubuh seperti belut yang berwarna kuning hingga merah muda Dengan beberapa pita atau garis coklat tua yang sebagian atau seluruhnya mengelilingi tubuh Sementara pola warna tubuh dan garis bervariasi berdasarkan subspesies Kuhliloj tidak memiliki gurat sisi Sirip kecil dan sirip punggung terletak di sepertiga bagian bawah tubuh Serta lebih dekat ke ekor daripada kepalanya Mata ikan Kuhliloj ditutupi oleh lapisan tipis kulit transparan Dan tersembunyi di bawah salah satu pita gelap Di bawah mata terdapat sepasang duri tajam yang menjulang jika ikan ini terancam Sehingga menyulitkan pemangsa untuk menelannya atau pemilik untuk menjaringnya For your information, berhati-hatilah saat menjaring atau memegang ikan yang satu ini Mulut Kuhliloj mengarah ke bawah dan dikelilingi oleh 4 pasang sumut Yang akan sangat lumayan sakit rasanya jika terkena oleh sentuhan kita Kuhliloj paling senang jika dipelihara dalam kelompok yang terdiri dari setengah lusin Atau lebih dari spesies Kuhli lainnya Dan mereka mudah dipelihara dengan ikan yang tidak agresif Ketika dibiarkan sendiri, mereka cukup pemalu Dan akan tetap tersembunyi sebagian besar waktu Hindari memelihara ikan Kuhli dengan ikan besar atau teritorial seperti siklin Sebagai gantinya, pilihlah ikan kecil seperti danios, rasbora, dan juga tetra Kempat, udang hias Setiap toko ikan lokal yang kamu kunjungi Pasti akan dengan mudah untuk menemukan makhluk kecil yang menyenangkan yang mewarnai tangki akwarium ini Penghobi udang hias ini berkembang pesat karena semakin banyak penghobi yang mencoba memelihara udar Karena sifatnya yang mudah beradaptasi, invertebrata ini dapat hidup di hampir semua akwarium air tawar Makhluk kecil ini memiliki watak yang damai Tidak agresif dan tidak memiliki alat pertahanan diri Oleh karena itulah, pasangan akwarium yang cocok untuk makhluk ini adalah siput air tawar Lele, pleko kecil, gurami kerdil, dan tetra kerdil Udang hias air tawar juga disebut sebagai udang kerdil Karena udang ini hanya dapat tumbuh maksimal sepanjang 2 cm Uniknya lagi, mereka jauh lebih sensitif daripada ikan Secara umum, ada 3 famili utama udang hias yang mudah ditemui Yaitu udang Sulawesi, udang Neokaridina, dan udang Karidina Udang Sulawesi adalah udang liar yang sangat cantik yang berasal dari Indonesia Meskipun mereka tidak membutuhkan air dingin Mereka dianggap sebagai salah satu udang kerdil paling sensitif Dan sangat populer akhir-akhir ini karena warnanya yang menakjubkan Pilihan terbaik adalah udang Neokaridina Dimana cocok untuk pemula dan penghobi berpengalaman Selain itu, udang ini dapat bertahan hidup dalam berbagai parameter Dan sangat mudah beradaptasi dengan perubahan Udang hias sangat suka berkembang biak di iklim tropis Dan dalam waktu singkat, mereka mulai berkembang biak di dalam tangki Membentuk koloni yang juga berfungsi sebagai kawanan pembersih yang sangat efektif Udang hias adalah pemakan bangkai Dan akan memakan cukup banyak apapun yang mereka temukan di dalam tangki Sebagai omnivore, mereka akan melahap daging dan sisa tumbuhan Saat memulai tangki udang, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat Bagi mereka terlebih dahulu sebelum memasukkan udang ini ke dalam tangki Disarankan agar kamu memasukkan bakteri nitrifikasi ke dalam tangki Untuk memulai proses adaptasi Mereka berfungsi untuk memecah zat berbahaya di dalam tangki Dan menciptakan bakteri menguntungkan yang dapat memecah sampah organik dengan cepat Karena sampah organik sangat beracun bagi udang hias Kelima, ikan CAE Chinese Algae Eater Mungkin adalah ikan unik pembersih tangki yang paling direkomendasikan dari semua pemakan alga air tawar Bukan tanpa alasan, karena mereka hampir terlalu efisien dalam pekerjaannya Saat ikan ini tumbuh dan beranjak dewasa, ia mungkin akan mulai menjadi teritorial Dengan mengubah pola makannya Chinese Algae Eater terlalu sangat direkomendasikan untuk tangki kecil Chinese Algae Eater memiliki nama ilmiah Grinocelus aemonieri Ikan air tawar dari keluarga Grinocelidae Mereka juga dikenal dengan beberapa nama seperti Honey Sucker dan Sucking Lodge Secara perawakan, CAE memiliki tubuh memanjang dengan sirip kecil Di kepala mereka ada mulut penghisap dengan bibir menonjol yang memungkinkan mereka menempel ke permukaan untuk makan Secara alami, mereka mampu mencapai panjang 11 inci Chinese Algae Eater umumnya tergolong damai dan dapat ditempatkan dengan berbagai jenis ikan Bahkan, CAE adalah penyendiri alami Mereka tidak bersosial dan tidak perlu ditempatkan dalam kelompok Dan juga mereka cenderung bertarung dengan sesama anggota spesies dari mereka sendiri CAE tidak berwarna seperti beberapa ikan akuarium lainnya Di alam liar, mereka memiliki warna coklat pucat di sepanjang sisi tubuh mereka Yang kadang-kadang pecah menjadi garis bintik-bintik Uniknya lagi, mereka memiliki organ khusus yang berbentuk dua lubang cabang Untuk memaksa air melintasi inksang mereka, yaitu untuk membantu pernapasan CAE berasal dari Asia dan dapat ditemukan di berbagai perairan termasuk sungai Mereka juga diketahui sering berpetualang saat banjir dan aliran sungai yang deras 6. Ikan Black Ghost Ikan unik selanjutnya jatuh kepada ikan Black Ghost Ikan ini sangat populer karena memiliki gaya berenang yang memukau Dan bisa sangat ramah begitu menetap di akuarium Seperti namanya, penampilan dari ikan ini sepenuhnya berwarna hitam Kecuali dua cincin putih di ekornya dan garis putih di hidungnya yang sering memanjang sampai ke punggungnya Menariknya lagi, mereka juga berbentuk pisau karena tidak memiliki seperti ekor atau sirip punggung Tubuh dari ikan ini rata dan memanjang Mencapai hingga 50 cm ketika sepenuhnya dewasa Sirip duburnya membentang di sepanjang tubuh dari perut hingga ke ekornya Dan hal inilah yang membuat Black Ghost Knavis ini sangat elegan Black Ghost Ditemukan di seluruh perairan sungai Amazon dan anak-anak sungainya Dari Venezuela dan Paraguay hingga ke cekungan air tawar di Peru Perairan ini penuh dengan vegetasi dengan banyak celah untuk bersembunyi Perairan biasanya cukup suram dengan pencahayaan rendah dan arus sedang Spesies Knavis ini tidak memiliki sisik Oleh karena itulah, Black Ghost sangat sensitif terhadap kondisi air Dan infeksi karena tidak memiliki perlindungan ekstra yang diberikan oleh sisik Black Ghost adalah tipe ikan nocturnal yang paling aktif di malam hari Dan beristirahat di siang hari Black Ghost memiliki umur yang cukup panjang Bahkan mereka bisa menjadi teman di akwarium selama 15 tahun Parameter air terbaik untuk membuat ikan ini sehat adalah suhu 22-27 derajat Celcius Dengan pH 6 sampai dengan 8 Ketujuh, Pufferfish Ikan unik yang terakhir mungkin paling sering kita lihat di serial kartun Spongebob Pufferfish atau ikan buntal juga memiliki nama lain Blowfish, Ballonfish, Globefish, atau Todfish Ikan yang termasuk ke dalam family Tetraodontidae dengan Ordo Tetraodontiformes ini Memiliki tulang belakang yang luas, besar, dan juga tipis Warna tubuh ikan buntal ini sangat beragam Ada yang merah, biru, kuning, dan perpaduan beberapa warna Ikan yang terdiri dari 121 spesies ini rata-rata berukuran kecil Tetapi beberapa spesies memiliki panjang lebih dari 100 cm Ikan buntal merupakan ikan tropis dan subtropis Dengan suhu rata-rata 23-26 derajat Celcius Yang dapat ditemukan di perairan air asin maupun air tawar Seperti Samudera Pasifik, Laut Merah, Sungai Mekong, dan Sungai Amazon Secara fisik, ikan buntal bertubuh kecil dan lucu Memiliki gigi yang tajam Serta memiliki racun di dalam tubuhnya yang disebut tetradotoksin Ikan buntal ini sangat rakus Di habitat aslinya, tidak ada yang mereka lakukan selain berburu makanan Ikan buntal sangat senang memangsa ikan-ikan kecil Cacing-cacingan, siput, dan juga udang Ikan buntal menggembungkan badannya untuk melindungi diri Saat menggembung, duri yang terletak di permukaan kulitnya menonjol keluar Fakta unik lainnya adalah ikan ini lebih suka hidup soliter alias sendirian Mereka baru akan terlihat bersama ikan lain ketika musim kawin tiba Itulah 7 jenis hewan unik yang bisa menghiasi akuarium kamu Kalau kamu tertarikah untuk memelihara hewan-hewan ini Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka See you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax